Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dalam video kali ini saya akan memasak ikan patin panggang masak santan Oke, simak terus video saya Oke, kita siapkan bahan-bahannya dulu Ikan, patin tadi, bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai Terus santan encer, santan kental Nanti ditambah dengan garam gula Terus lengkuas sama daun jeruk Langkah pertama, kita goreng dulu bumbunya Kemudian nanti kita habiskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah berikutnya, kita goreng dulu Lalu, ikan panggang patin tadi Terima kasih telah menonton! Oke, kita kemudian mulai memasak Kita masukkan santan encer dulu Kemudian bumbu-bumbunya tadi yang sudah dihaluskan Kita masukkan Ditambah lengkuas sama daun jeruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masukkan ikan patin yang sudah digoreng tadi Pilihan poti Tidak nanti Bersihkan poti Ketua HERE Oke selanjutnya kita masukkan santan kental setelah tadi sudah larut bumbu-bumbunya ya sudah merasok ke dalam ikan patin tadi kemudian kita kasih bumbu masak ke penyedap rasa oke teman-teman ini sudah jadi masakannya tadi ikan panggang patin ya panggang patin dimasak santan saatnya kita coba mencicipi dulu kita coba cicipi dulu ini enak sekali enak banget kita coba ya ini disajikan dengan nasi hangat ini ada sayuri sayurnya sayur daun singkong enak banget enak banget enak banget dagingnya lembut ini lembut banget enak enak cuas enak guys enak banget ini dagingnya putih sayurnya sayurnya sayur hijau-hijauan kalau dimasak santan pedas seperti ini ya ini biasanya saya pakai sayuran 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 pakai sayuran enak enak dia ada sayuran enak kali nah nhất ayuran hai 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 mantap daun singkongnya diurupku sampai lembut, ini yang empuk enak banget enak peti ini sangat besar teman-teman bisa mencoba di rumah ini ya masaknya mudah sekali simple masaknya enak enak sekali sampai mau habis enak enak mantap sekali silahkan mencoba di rumah ya tadi resepnya tadi sangat simpel mudah dimasak resepnya mudah sekali simpel sekali oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati menikmati